Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menghadiri perayaan ulang tahun ke-9 PSI di Kota Madiun, Jawa Timur, Minggu, 3 Desember 2023, malam. Perayaan Ultah PSI itu diadakan melalui kegiatan Jalan Santai bertajuk Jalan Santui Malam bersama kader PSI. Pantauan di lokasi, ratusan warga Madiun hadir dalam acara Jalan Santai itu. Mereka ikut memeriahkan acara yang digelar di Madiun Lor, Manguharjo, itu. Selepas Jalan Santai, Kaisang dan jajaran PSI memotong nasi tumpeng. Kaisang pun memberikan potongan nasi tumpeng kepada beberapa warga yang hadir. Warga pun tampak berteriak senang diberikan nasi tumpeng dari Kaisang itu. Kaisang lalu berpesan kepada warga Madiun yang hadir di sana. Dia berharap warga Madiun menyalurkan haknya di pemilu tahun depan, terlepas apapun pilihan mereka. Hadir dalam acara tersebut, Wali Kota Madiun Maidi, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, Ketua DPW PSI Jawa Timur A. Andro Kianto, Ketua DPD PSI Madiun Bagus Panuntun dan jajaran PSI lainnya. Diketahui, pada hari kedua di Jawa Timur, Kaisang menyambangi sejumlah lokasi untuk berkampanye. Kaisang mengawali hari Minggu pagi dengan mengunjungi pasar wisata Pelawasan, kemudian bertolak menemui relawan tiga kabupaten. Setelah itu, Kaisang bertemu komunitas warga Tiongwah dan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Kediri. Kemudian, Kaisang bergeser ke Kabupaten Kediri dan bersilaturahmi dengan Gus Kautsar, Gustoif, dan Kiai Huda. Saya ingin pesen ya Bapak dan Ibu semuanya, nanti di tanggal 14 Februari 2024 untuk Bapak dan Ibu semuanya datang ke TPS buat nyoblos. Saya enggak perintah buat nyoblos siapa, untuk Presiden dan Wakil Presiden terserah, untuk Partai juga terserah. Yang penting Bapak-Bapak dan Ibu semua yang di sini datang buat nyoblos, jangan sampai golput. Terima kasih semua yang sudah hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lal Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.